Remisi Natal diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada warga binaan beragama Nasrani. Di Sumatera Selatan, dari 600 lebih warga binaan beragama Nasrani, 62 diantaranya menerima remisi Natal, yaitu pemotongan masa tahanan. Diungkapkan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel, Bambang Haryanto, pemberian remisi kepada warga binaan ini telah disetujui oleh pemerintah. Para warga binaan yang menerima remisi Natal ini sendiri ialah mereka yang beragama Nasrani dan memiliki catatan baik selama menjalani proses hukuman. Kasusnya ada kriminal, ada penipuan, tindakan asusila, dan sebagainya. Jadi untuk tahun ini 62 orang Pak ya? 62 orang ya. Mereka ini sudah memenuhi persyaratan semua? Sudah, semua syarat sudah terpenuhi. Ya pastinya kita ini sudah berusaha untuk memberikan syarat-syarat itu sesuai dengan aturan. Total dari 600 lebih warga binaan beragama Nasrani, ada 62 warga binaan yang mendapatkan remisi Natal tahun ini. Warga binaan yang menerima remisi itu sendiri terdiri dari kasus kriminal. Firman Hidayat, PAL TV Terima kasih. Terima kasih.